Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Oke disini Ustaz Samshul debat Isteri jangan tinggi suara pada suami Jom kita tengok videonya Let's go Oke Kek rumah pun ibadah deh Suasana ibadah kek rumah Kek rumah oleh lelaki imam kan salat Betul Nampak tak? Orang perempuan tak payah lah pergi ke surau Apa ke masajid hari-hari Ada satu miit sehari dalam seminggu tu Sehari tu malam ni kita jemaah di rumah Tak confident maghrib Bawa Zohor dulu Orang lelaki Hari ni kita Zohor Zohor beranilah Cuba maghrib tengok Dia katakan Tu salam perempuan tu Bagi galakkan Suami dia start Zohor dulu Mula dengan langkah pertama Kan? Lepas tu hari-hari Dengar kuliah Rekat masjid Kan? Balik kongsilah Dengan ahli keluarga Kan? Malam ni Anak-anak abah Dengan isteri abah Jangan keluar ke mana-mana Malam ni ada Taskirah di rumah kita Betul Anak pun tanya Siapa yang akan Bagi taskirah tu bah? Tak lain tak bukan Sahibul Fadilah Abah kau Macam tu Apa susah? Abah dah ada nota Abah dah ada nota Semua Kongsi di rumah Yang 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 tadi kan Ustaz tu kan dia ceramah kan Dia beritahu Jangan tinggi suara tau Pada suami Derhaka Kalau suami Sakit hati kan Berdosa tau Ya ke? Ya ke? Haa Puan-puan kan memang tanya kan Ya ke? Abang mandai Betul Ustaz tu cakap Abang tak cakap Ustaz tu cakap Abang ada rakam Siap rakam lelaki Punya nama Buktikan pada isteri dia Sebab ponik Bini dia Lock speaker Jadi Haa Jadi point sampai Abang tu saja Kan? Saja je Kan? Kadang orang perempuan ni Dia memang Lock speaker tu Hiburan dia Orang perempuan Lekat rumah Dia memang hobi Dekat rumah Adalah berceramah Walaupun tak ada tajuk Tu kena faham Haa Jadi orang lelaki Dia kena faham Benda tu Dia tak boleh nak marah Kan? Haa Tapi benda tu Hiburan kat dia Mana lagi dia nak luahkan perasaan Kan? Lekat rumah lah Tapi cara dia meluahkan tu Kadang-kadang Beza Orang perempuan Satu yang pesan saya Kalau marah anak Jangan pindah kat suami Boleh ya? Marah anak Jangan pindah kat suami Tolonglah Boleh tak? Boleh ke tidak? Haa Kalau boleh Hangguk Boleh? Buah Cara tu macam Tengoklah dulu Tu nampak tu Tu salah tu kan Haa Haa Dia dogi tu Lain macam tu Haa Makna setiap negeri Macam tu lah Saya pergi Saya tanya macam-macam negeri Macam tu lah Borek nak jawab Tak ada jawab Boleh InsyaAllah Tak ada Dia canya Muka Makna tengoklah dulu Tenderalah Begurangan Marah anak kan Pergi mandi Pukul berapa Tampakkan geram Pergi Pergi mandi Pergi mandi Ayah pun sampai Assalamualaikum 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 Eh abang Nampak tak Dua situasi Layanan Abang dah balik Apa marah sangat Biasalah abang Anak kita Pergi mandi Nampak tak Cara nampak tak Cara dia marah Dua tu Dua stat tu Ini tak Pergi mandi Kau apa dah Tampak kan Eh budak ini Assalamualaikum Ini sekol lagi Sekol lagi Haa Suami tu baru sampai Aduh Tak pasang-pasang Dengan dia-dia Kena lah Salah time Aku sampai Kan Aduh Biasalah lelaki Jadi mangsa kan Teringat saya Satu kisah tu Yang orang perempuan Orang perempuan tu Nak naik kapal terbang Dah terlambat Dia dah terlambat Naik kapal terbang Haa dia apa Flight dia delay Haa terlambat lah kan Delay Cakap orang putih Dah dia lambat Dalam dua jam Jadi dia macam mana Nak break ni Dia pun masuk dalam kadai Dia beli cookies Biskod Dia beli majalah Dia duduk dekat Kusi panjang tu Dia baca majalah Biskod kat tengah-tengah Ada seorang lelaki sebelah tu Sambil baca majalah Dia ambil biskod satu Lelaki tu ambil satu Eh lelaki ni Selang selis Skeping-skeping Skeping-skeping Perempuan ni Kalau tak ramai orang Dah lama aku tampar Jantan ni Dia kata Skeping-skeping Skeping-skeping Sudah ni tinggal Skeping lagi Perempuan ni nak tengok Lelaki ni buat apa Lelaki tu boleh ambil Patah dua Bagi dia satu Dia punya marah lah Dia tinggal kan Lelaki tu confident Dia pun pergi Kapal terbang dia pun sampai Kapal terbang sampai Dia duduk Nak baca majalah dia Nak ambil cermin mata Dia buka beg tangan dia Baru dia perasan Yang biskod dia masih ada Dalam beg tangan dia lagi Maknanya biskod tu tadi Jantan tu punya Allah Tu kadang bila marah tu kan Kesian tu Orang lelaki tu confused Apa salah aku Betul tu Agak ni yang last tadi Dia nak semua Nampak? Kadang-kadang tu hidup Kita macam tu tu Kita marah Tiba ni ngok Kadang Bila marah Tak bikin Orang lelaki selalu Menimu nasib yang begitu Kasian Oke ya Setelah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Samshul Debat Sangat sedikit sekali Sangat singkat sekali Hanya lima menit saja Dan istri Jangan tinggi suara pada suami Pesan penting ya Untuk para istri Dan seperti itu ya Dan juga istilahnya Disini disebutkan oleh Ustaz Samshul Debat Bahwasannya Suami itu menjadi Pelampiasan Aduh Marah sama anak Yang dimarahin juga Suami Gitu kan Tapi hal biasa Mungkin itu adalah Hiburan dari Pada istri kita Ya kan Ya coba Makcik Pakcik Ya kan Makcik-makcik lah Komen kat bawah Akak-akak Komen kat bawah Betul tak Bahwasannya ketika marah Itu pelampiasan Dan juga kalau marah Kepada anak Dan Marah juga kepada suami Itu juga pelampiasan Angkat suara adalah Pelampiasan Tapi sebaik-baiknya Adalah kita Lebih istilahnya Lebih apa namanya Menjagalah Daripada perasaan Pasangan kita Antara suami Ataupun istri Yang suami menjaga Perasaan istri Yang istri juga Menjaga perasaan suami Jangan sampai istilahnya Saling bentak-bentak Tapi kalau udah biasa Gitu kan Kayak orang-orang Pinggiran Kayak orang Pantura Itu semuanya Gak bisa Ngomong pelan-pelan Jadi ngomongnya itu Kayak Yaudah kayak ada Ombak gitu Kayak kita harus Nyaring ngomongnya Kalau gak nyaring Ya kan Nyaring ataupun Keras gitu Ya Gak denger mereka Seperti itu So mungkin itu Seja video kali ini guys Semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga menambah Hawasan juga Bagi kita semua Intinya adalah Hormati ya Istri kita Dan juga Hormati juga Suami kita Istilahnya kita Hidup bersama Maka kita Jalin semua itu Dengan baik-baik saja Jangan Sampai ada Istilahnya Dusta diantara kita Azik So terima kasih Juga di channel Juga di channel Ustaz Samsul Debat Kita menyokong beliau Menyokong channel Ustaz Samsul Debat ini Agar supaya juga sama Viewnya juga tinggi Banyak Seperti itu Sehingga Ustaz Samsul Debat ini Apa namanya ya Di channelnya juga Berkembang Seperti itu Hingga 1 juta subscriber Karena Seorang Ustaz Samsul Debat ini Sangat-sangat Famous Sangat-sangat Senang Kalau kita dengar Dan sangat-sangat Kita macam Ya Allah Nak dengar terus Daripada Ustaz Samsul Debat Karena Bagi orang yang berkeluarga Terutama juga saya Itu memang senang Apabila ada nasihat Macam ini Jadi kita ada wawasan Ada pengetahuan Oh Macam itu Jadi kita ambil ilmunya Dan juga kita praktekkan Dalam keluarga kita Macam itu guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pemin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih